Halo sahabat Pometic, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan match ketiga, pertandingan terakhir dari grup E. Yaitu antara Jepang melawan Spanyol dan juga Costa Rica melawan Jerman. Kita lihat dulu seperti apa peringkat dari kelas semen sementara dari grup E ini ya. Saat ini peringkat pertama adalah Spanyol dengan poin 4. Dari 1 kali kemenangan dan juga 1 kali seri, peringkat keduanya adalah Jepang. Dari 2 pertandingan, 1 kali menang dan 1 kali kalah. Peringkat ketiga adalah Costa Rica dengan 1 kali kemenangan dan juga 1 kali kalah. Dan peringkat keempat adalah Jerman. Dari 2 pertandingan, mereka hanya poinnya satu yaitu dengan hasil imbang ketika mereka melawan Spanyol. Nah kalau kita melihat pertandingan sebelumnya antara Jepang melawan Costa Rica, sangat disayangkan sekali. Jepang kalah dari Costa Rica dengan skor 1-0. Kita lihat secara statistiknya, secara penguasaan bola. Jepang unggul sebanyak 57 persen dan 43 persen hanya Costa Rica. Kesempatan menciptakan golnya Jepang sebanyak 14 kali dan 3 kali mengarah ke arah gawang. Sedangkan Costa Rica hanya 4 kali dan 1 kali yang on target dan 1 pula itulah yang menjadi gol. Memang sangat menjadikan waktu nonton itu. Gue terus terang, aduh tarik nafas ini kenapa? Ada apa dengan Jepang? Sepertinya apa? Entah kenapa Jepang seperti tidak seperti Jepang ketika mereka melawan Jerman. Ada apa? Menarik memang, aneh memang. Nah dari total operan, Jepang melakukan 575 kali operan. Orang yang berhasil sebanyak 510 kali cukup bagus menurut gue pasensi sepulnya. Dan Costa Rica sebanyak 444 kali operan dan 371 kali operan yang berhasil. Secara serangan Jepang lebih unggul sebanyak 142 kali. Costa Rica di angka 107. Nah sedangkan serangan berbahaya ternyata Costa Rica lebih banyak yaitu sebanyak 49 kali. Ya memang di pertandingan ini sebenarnya Jepang sudah cukup menguasai pertandingan kalau menurut gue. Tapi entah kenapa ketika sekarang trennya tuh kayak agak aneh. Yang menguasai pertandingan, yang menyerang. Maka itu adalah negara yang akan kalah. Dengan Costa Rica yang hanya melakukan beberapa kali serangan balik dan hanya melakukan syuting dan satu itu on target. Itu pula yang menjadi gol. Ya ironis memang sebenarnya dan gue yakin Jepang akan kecewa dengan hasil itu. Karena mereka mengharapkan sebenarnya mereka bisa memastikan untuk lolos ke babak selanjutnya dengan menang melawan Costa Rica. Karena secara di atas kertas harusnya bisa Jepang menang melawan Costa Rica. Tapi hasil ternyata berbicara lain jadi mereka masih ditentukan di pertandingan terakhir ini ketika nanti mereka melawan Spanyol. Ya di pertandingan satunya lagi yaitu antara Spanyol melawan Jerman yang berakhir imbang dengan skor satu sama. Secara penguasaan bola Spanyol lebih unggul jauh yaitu sebanyak 64%. Tapi kesempatan menciptakan golnya lebih banyak Jerman yaitu sebanyak 10 kali dan 4 kali mengarah ke arah gawang. Nah sedangkan dari total operan memang Spanyol lebih unggul ya sebanyak 647 kali total operan. Dan operannya berhasil sebanyak 565 kali. Gak begitu baik ya ternyata ya kalau gue lihat. Nah sedangkan Jerman hanya melakukan 352 kali operan dan operannya yang berhasil sebanyak 281. Yang gak beda jauh sih antara Spanyol sama Jerman secara pasir suksesful. Nah secara serangan Spanyol sebanyak 99 kali serangan, Jerman sebanyak 88 gak beda jauh juga. Secara serangan berbahayanya mereka ternyata sama-sama di angka 38. Ya memang kemarin di pertandingan ini gue ngelihat antara Spanyol maupun Jerman mereka saling berjual beli serangan ya kalau menurut gue. Dan memang secara permainan gue sedikit lebih suka ngeliat Spanyol permainannya. Kemarin Spanyol agak ngeri kalau menurut gue tapi Jerman ternyata mampu mengimbangi itu. Jerman mampu mengimbangi itu dan akhirnya mereka berhasil menyamakan keduduan dan bisa menahan imbang dari Spanyol. Walaupun permainannya memang gak bagus-bagus amat lah. Gak seperti Jerman sebelumnya ya. Tapi menarik nih setelah akhirnya Jerman ketika Muller diganti siapa Volgog itu. Dia performanya sedikit lebih baik sih kalau menurut gue. Jiwa membunuhnya sangat oke dan memang dia bukan false nine kayak Muller. Tapi dia memang real player number nine kalau menurut gue. Dan kemungkinan akan dipakai lagi sih bisa jadi nanti ketika mereka lawan Costa Rica ya. Nah balik lagi ke pertandingan antara Jepang melawan Spanyol. Jepang sangat berat sekali sebenarnya ketika mereka harus berhadapan dengan Spanyol. Kalau menurut gue Spanyol dengan permainannya cukup bagus. Penguasaan bolanya juga cukup bagus. Bahkan mereka mampu menciptakan kesempatan-kesempatan emas. Dan itu menjadi kekuatan mereka sekarang. Permainan mereka sangat api kalau menurut gue. Spanyol dan sedangkan Jepang adalah masalahnya masalah finishing. Entah kenapa walaupun mereka sudah menyerang. Tapi mereka tidak bisa menciptakan gol sama sekali kemarin kekandangnya Costa Rica. Beda ketika dia bermain dengan Jerman. Mereka hanya menyerang sedikit. Mereka yang diserang. Tapi mereka mampu menciptakan gol sebanyak dua kali. Ya nggak tahu apa hokinya udah dipakai ketika mereka melawan Jerman ya. Tapi ya balik lagi ke pertandingan ini antara Jepang melawan Spanyol. Agak berat sebenarnya Jepang untuk bisa menang. Kalau gue melihat sepertinya kemungkinan besar adalah Spanyol yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Siapa tahu Jepang mempunyai kekuatan samurai di dalam dirinya dan akhirnya mereka bisa bangkit dan bisa mengalahkan Spanyol. Kita lihat seperti apa. Tapi kalau melihat permainan kemarin dengan tiket finishing yang kurang bagus dari Jepang. Harusnya Spanyol yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Nah sedangkan antara Costa Rica melawan Jerman. Costa Rica bisa dibilang beruntung sih kemarin bisa menang sama Jepang. Karena secara di atas kita seharusnya Jepang yang menang. Dan secara permainan pun juga Costa Rica nggak baik-baik banget kalau menurut gue. Dan itu menjadi PRM mereka untuk memperbaiki kondisi mereka. Karena lawan yang mereka hadapi adalah Jerman. Jerman secara tiket finishing gue yakin akan lebih baik dibandingkan dengan Jepang. Walaupun memang mereka di pertandingan pertama masih kurang geret atau gimana ketika mereka sudah menggempur Jepang. Tapi untuk Costa Rica kalau menurut gue sebenarnya Jerman masih bisa lah harusnya untuk memenangkan pertandingan kali ini. Dan mencoba untuk lolos ke babak selanjutnya walaupun sebagai runner up. Tapi kalau ternyata memang Jerman nggak bisa menang juga berarti kebangetan. Dan mereka memang nggak layak untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi kalau menurut gue kemungkinan besar Jerman akan memenangkan pertandingan ini. Dan bisa jadi malah skornya akan sangat besar. Karena mereka membutuhkan skor besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Karena saat ini Spanyol sudah peringkat 4. Nah kalau mereka ternyata imbang dengan Jepang kan berarti Jepang juga peringkat 4. Jadi mereka butuh selisih gol untuk bisa memenangkan ataupun lolos ke babak selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bermain dengan sangat enak loh untuk kita tonton ya. Karena itu kan juga sebagai hiburan dari kita. Mudah-mudahan itu adalah hasil yang terbaik juga bagi masing-masing negara. Supaya mereka bisa berbenah lagi atau gimana. Tapi nanti kita lihat kalau menurut gue sih kemungkinan memang masih Spanyol dan juga Jerman yang lolos ke babak selanjutnya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Saksikan terus ulasan dan juga predisi dari Piala Dunia Qatar 2022 di channel ini. Semoga suatu saat nanti Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Maju sepak bola Indonesia. Indonesia juara. Terima kasih sudah menonton video ini.